...meski mempunyai keterbatasan fisik, bukan berarti harus terpuruk dan patah semangat. Di kampung Cihamirung, desa Mekarjaya, Cihamplas, Kabupaten Bandung Barat, seorang pria muda penyandang disabilitas, mampu bertahan dan menghidupi keluarganya dengan mengandalkan keterampilan menjahit dan membuat sangkar burung yang dimilikinya. Berjalan kaki sambil bertopang pada sebuah tongkat, seperti inilah keseharian Cucu Sulaiman, seorang pria penyandang disabilitas warga kampung Cihamirung, desa Mekarjaya, Cihamplas, Kabupaten Bandung Barat. Menjahit pakaian, jaket, dan membuat tas sudah menjadi aktivitas keseharian putra bungsu dari lima persaudara ini. Meski kondisi fisiknya tak sempurna, dengan modal keterampilan yang dimiliki, Cucu mampu bertahan dan berhasil menghidupi keluarganya. Berkat kegigihannya, Cucu mengikuti pelatihan menjahit melalui program pemerintah untuk disabilitas pada tahun 2016. Pria yang bercita-cita ingin menjadi seorang guru ini, sebelumnya merupakan seorang prajin dengan berkarya membuat sangkar burung berbahan dasar bambu. Namun sulitnya memperoleh bahan baku, ditambah pengerjaannya yang memakan waktu lama, membuat ia memutuskan untuk beralih profesi. Sekarang menjahit dari pagi sampai sore, dari sore lagi lagi, malam. Aktivitas selain menjahit, kasih burung, bikin sangkar burung, dan sambil perihara juga. Ada program dari pemerintah buat disabilitas, diajakin ikut pelatihan. Awalnya saya ragu, saya tidak tahu tentang mesin jahit. Ya sudah, diajakin dulu, diajakin belajar, belajar. Itu mulainya dari 2016 sampai sekarang, ya Alhamdulillah pacar. Meski memiliki keterbatasan fisik, namun ia tidak pernah mengeluh. Bahkan kerap memberi motivasi bermanfaat bagi masyarakat sekelilingnya. Tak heran perilaku yang santun dan karyanya yang luar biasa ini berhasil menarik antusias masyarakat untuk menggunakan jasanya. Kepada seluruh penyandang disabilitas, cucu berpesan agar tidak pantang menyerah. Meski memiliki keterbatasan fisik, karena keterbatasan bukanlah hambatan untuk tetap berkarya.